Musim depan tahun 2020, tim Seriujaya FC kembali mengarungi Liga 2. Untuk menghadapi musim baru, SFC akan merombak tim termasuk pemilihan pelatih. Sejauh ini calon pelatih tim SFC sudah mengerucut menjadi dua nama, yaitu Budiar Cotalib dan Kas Hartadi. Sekretaris PT SOM Faisal Mursid yang ditemui selasa 17 Desember 2019 mengatakan, dijadwalkan minggu depan sudah ada nama pelatih yang akan memimpin SFC di Liga 2 musim depan. Setelah pelatih tim ditentukan, baru nantinya akan adanya perombakan tim. Pemain mana saja yang bertahan dan tidak, dan awal Maret tahun 2020, tim SFC sudah menulai melakukan training center. Jadi mengenai perombakan, itu nanti kita serahkan kepada pelatih. Apakah nanti ada pengurangan dari sekuat yang lama atau bagaimana. Makanya ini yang paling urgent ini, paling enggak minggu depan kita sudah ada pengumuman mengenai siapa pelatih. Karena dari manajemen sudah mengadakan pertemuan dengan calon pelatih, Pak Kas Hartadi, dengan Pak Budi yang sebelumnya. Paling tidak gitu, setelah selesai pelatih, baru bicara masalah sekuat tim SFC tahun 2020.